Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Rifqi FR Debbie Orlando Ahmad Alvaro Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Inu Tohassami Wasukayo. Cerita berfokus pada seorang MC berambut legend bernama Harumi Kazuhito, di mana tak seperti cerita di website sebelah, Kazuhito tak mencerminkan karakter sebagai seorang penjahat, melainkan jadinya ternyata adalah seorang kutu buku yang gemar mengkoleksi berbagai novel di kamarnya. Dan di antara semua koleksi tersebut, ada beberapa buku yang menjadi favoritnya, yakni buku yang dikarang oleh seorang penulis bernama Akiyama Shinobu. Namun suatu hari ketika ia sedang nongki di kafe sambil membaca buku, sial baginya karena mendadak terjadi sebuah aksi perampokan yang naas membuat Kazuhito jadi tertembak kalau tewas di tempat. Namun cerita tidak berakhir di situ atau berlanjut ke Isekai, melainkan Kazuhito malah terlahir kembali menjadi seekor anjing bernih sejatsun. Lantas, akan bagaimanakan nasib Kazuhito nanti? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa menyakbasah-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, terlihat Kazuhito yang baru tiba di kosanya, di mana nampak pemandangan buku memenuhi seluruh sudut ruangan sudah menjadi halungra bagi dirinya. Dan tak seperti kebanyakan remaja konvensional pada umumnya, Kazuhito mempunyai hobi klasik yang tak lain adalah membaca, serta di antara semua cerita yang pernah ia baca, ada beberapa buku karangan seorang penulis bernama Akiyama Shinobu sangat dinanti-nanti olehnya. Akan tetapi, keranjutan untuk cerita tersebut sepertinya takkan sempat Kazuhito baca, sebab ketika ia sedang nongki di kafe rangganannya, terjadi sebuah hal yang tak pernah diduga sebelumnya. Ya, ketimbang merampok di sebuah bank atau supermarket, sang perampok malah beraksi di sebuah kafe sepi yang pengunjungnya hanya dua orang saja. Dan Kazuhito pun langsung ditodong untuk berdiri, sementara pengunjung satu lagi entah budak atau sibuk dengan urusannya, ia malah tak menghiraukan sang perampok yang padahal sudah siap untuk menembak. Dan melihat hal tersebut, tubuh Kazuhito refleks bergerak menolong, namun jelas karena kalah dari segi ukuran tubuh, Kazuhito pun tak bisa berbuat banyak selain pasra menerima apa yang akan menimpanya. Lantas, di detik-detik kesadaran Kazuhito mulai menghilang, ia kembali teringat dengan memori saat hidup dulu, mulai dari keluarganya di kota, sang adik semata wayang, sampai teman sekelasnya. Tapi yang menjadi penyesalan utama bagi Kazuhito, ialah tak bisa membaca kelanjutan cerita dari sang penulis idola. Akan tetapi tak diberkata lain, sebab saat Kazuhito tersadar dirinya sudah berada di dalam sebuah kurungan, dan ia pun baru menyadari kalau tubuhnya sekarang adalah seekor anjing. Diceritakan sebelumnya, di tengah cuaca yang sedang hujan lebat, Kazuhito kebetulan ditemukan oleh seorang pria baik hati, sehingga disinilah ia sekarang, berada di semacam tempat penampungan hewan. Serta karena wujud Kazuhito sekarang sudah berinkarnasi menjadi seekor anjing, maka setiap ucapain yang terdengar darinya hanyalah suara gonggongan semata. Namun meski demikian, keinginan Kazuhito untuk dapat membaca buku tetap belum berubah, lalu disitulah muncul seorang gadis misterius mendadak datang ke toko, atau lebih tepatnya berencana membeli anjing di hadapannya, dan otomatis membuat Kazuhito jadi ingat kalau gadis itu adalah gadis yang ia tolong di kafe sebelumnya. Jika umumnya seseorang mendapat seekor peliharaan baru, tentu akan dirawat atau diperlakukan sesayang mungkin. Namun hal tersebut seakan tidak berlaku bagi sang gadis bernama Natsuno Kirihime, yang malah menyekap anjing kecil di hadapannya, karena ternyata ia bisa mendengar suara hati dari Kazuhito yang terus merengek untuk dibebaskan. Namun begitu mengetahui kalau Kazuhito adalah orang yang mati karena menyelamatkannya di kafe, gadis itu seketika jadi terdiam mau mengizinkan Kazuhito untuk tinggal bersamanya. Akan tetapi kejutan sebenarnya baru akan dimulai, sebab tak disangka perjalan Kirihime ternyata adalah seorang penulis ternama yang karya sering dibaca oleh Kazuhito dan talen adalah seorang Akiyama Shinobu. Meski hidup seorang diri tanpa ada setupun pelayan, Kirihime tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri, termasuk memasakkan makanan untuk peliharaannya. Dan ketika masing-masing diri mereka sedang sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, di kebetulan tersiar berita tentang kasus penembakan Kazuhito, sehingga membuat ia pun jadi sedikit misal karena belum sempat mencapai apa-apa ketika masih hidup dulu. Keesokan harinya entah ada angin apa, Kirihime mendadak mengajak Kazuhito kembali ke kosannya, di mana semalam gadis itu rupanya sengaja menggunakan koneksinya untuk mencari info mengenai latar belakang Kazuhito. Tapi ada satu hal yang para penyelidik salah selidiki, yakni kosan Kazuhito berada di kamar 101, bukan kamar 102. Dan menurut penjelasan Kazuhito, awalnya bangunan tersebut adalah gudang penyimpanan, dan karena kebutuhan pemilik bangunan itu adalah kerabat jauh Zuhito, ia pun diberi izin tinggal secara gratis asal mau merawat tempat tersebut. Dan Kazuhito sengaja tidak memberitahu orang tuanya, supaya biaya sewa untuk tempat tinggal bisa ia korupsikan untuk membeli buku. Lantas begitu masuk ke kamar 102, tempat itu masih sama seperti sebelumnya, kecuali ada sebuah koran di lantai yang memberitakan kalau pembunuh Kazuhito sekarang statusnya sedang buron. Dan disinilah Kirihime pun mengeluarkan opininya, kalau mungkin saja sang perampok yang panik dan tak tahu harus kabur kemana, akhirnya memilih datang ke kosan Kazuhito, karena polisi pasti hanya akan mendatangi kamar 102, bukan 101 yang mereka asumsikan sebagai ruangan kosong. Namun faktanya, dugaan tersebut ternyata benar, karena begitu keluar dari sana, tak sengaja mereka berpapasan dengan sang buronan yang selalu mencoba untuk kabur, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang lalu terhenti di sebuah jembatan penyeberangan. Nah, disinilah Kazuhito pun menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan sang buronan sebelumnya, dimana karena paham dirinya tak bisa kabur terus-menerus, sang buronan sebut saja Agus mencoba melawan Kirihime, tapi bukannya melawan seperti seorang penjahat, Agus malah mengeluarkan dua buah buku dari jaketnya, sehingga membuat Kazuhito pun menyimpulkan, kalau saat Agus bersembunyi di kamarnya, buku itulah menjadi alasan kenapa kepribadian Agus bisa berubah. Alhasil, terjadilah pertarungan yang sama sekali tak ada seru-serunya, dimana bisa kita saksikan hanya ada adegan tabok-menabok dengan buku. Tapi Agus rupanya tak hanya membaca satu jenis buku saja, melainkan ia juga membaca buku bela diri, lalu menjadikan ajaran dalam buku tersebut sebagai referensi untuk melawan Kirihime. Dan pertarungan tak berakhir sampai di situ, sebab Agus ternyata juga membaca buku mahal shoujo, serta dapat meniru adegan dalam buku untuk menghipnotis lawannya. Namun Kirihime rupanya sengaja berpura-pura terhipnotis, agar dirinya bisa membuat perhatian Agus jadi teralihkan, lalu mulai dari sini lah aksi tabok-menabok dengan buku akan berakhir. Begitu sang buronan berhasil dikalahkan, Kirihime lu minta Kazuhito untuk membalaskan dendam dengan cara mendorong tubuh Agus jatuh ke jalan raya di bawah. Namun Kazuhito tak sampai hati melakukannya, sebab baginya yang sudah terjadi biarlah terjadi. Serta meski sekarang bertubuh seekor binatang, Kazuhito tak mau kehilangan sisi kemanusiaannya dengan cara membelas perbuatan pembunuhnya. Akan tetapi, Kirihime yang merasa bersalah karena menganggap dirinya sebagai penyebab utama kematian Kazuhito, berniat membunuh Agus supaya rasa bersalahnya dapat menghilang. Dan hal tersebut langsung dicegah oleh Kazuhito, lalu berusaha meyakinkan gadis di hadapannya, kalau tindakan tersebut adalah murni karena keinginannya sendiri. Setelah kejadian itu, terlihat Kazuhito yang tengah penasaran terhadap sesosok wanita mistrius di ruang tamu, lalu ketika coba didekati, wanita itu tiba-tiba berdiri serta bertingkah aneh dengan sendirinya. Hingga tak lama, datanglah Kirihime lalu menyodorkan tumpukan kertas karena ternyata wanita itu bernama Hiragi Suzuna yang berprofesi sebagai editor atau orang bertugas merevisi karya buatan Kirihime. Dan tujuan ia datang ke sana adalah untuk meminta Kirihime supaya dapat segera menyelesaikan seri terakhir dari karyanya. Akan tetapi bagi seorang penulis, mendapat kebuntuan adalah hal yang umum sering terjadi serta kini tengah dialami oleh Kirihime. Selain itu, alasan lain Hiragi datang berkunjung adalah untuk mengabarkan kalau di sekitar sudah beberapa kali terjadi aksi penyerangan misterius dan meminta Kirihime agar lebih berhati-hati jika pergi keluar. Namun mendengar adanya bau-bau insiden, gadis itu malah beranggapan kalau hal tersebut bisa menjadi inspirasi baginya guna mendapat ide untuk menulis karya baru. Pertama-tama, Kirihime pun mengumpulkan informasi dengan bertanya pada pedagang atau karyawan kantoran mengenai insiden yang sedang terjadi. Dan berdasarkan kesaksian mereka, ada satu kesamaan yang menjadi ciri khas dari para korban, yakni setiap orang yang diserang pasti merupakan penggemar novel karangan Akiyama Shinobu. Lantas, sembari berjalan mencerna apa kalitan novel karangannya dengan semua kejadian ini, tak disangka muncul seorang gadis bernama Akizuki Maksi atau merupakan seorang idol sekalian penulis ternama yang karyanya digadang-gadang bisa menyaingi penjualan novel Akiyama Shinobu. Namun bukan datang untuk menjalin relasi dalam hubungan kerja, bisa kita lihat ada suatu ketidakcocokan di antara mereka, terutama Maksi yang terus membandingkan ukuran asetnya dengan milik Kirihime. Singkat cerita, ketika sore, penelusuran mereka pun stuck atau mengalami kebuntuan, lalu di tengah berpikir langkah yang harus diambil selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ketika dihampiri ternyata berasal dari si Afro yang kali ini menjadi korban atau lebih tepatnya rambut keritingnya sengaja dipotong oleh orang misterius. Dan melihat adanya sosok mencurigakan, Kirihime pun spontan langsung mengejar meninggalkan Kazuhito sendirian di sana. Tapi itulah yang sebenarnya diincar oleh sang pelaku sebab ia sengaja mancing Kazuhito masuk ke gang sempit dengan umpan berupa sebuah buku. Dan tiba-tiba... Ketika tersadar, Kazuhito sudah berada di kosanya dengan kondisi sedang terikat. Lalu disitu muncul sang adik bernama Madoka yang ternyata sadar kosa kakak sudah berinkarnasi menjadi seekor anjing. Dijelaskan, Madoka adalah seorang gadis yang berbakat baik di bidang akademik maupun non-akademik dan karena dianugerahi dengan kelebihan itu pula, ia pun menjadi seorang gadis yang cukup populer di sekolahnya. Namun ada satu kekurangan dari Madoka adalah ia terlalu mencintai kakaknya sampai-sampai demi bisa mengimbangi obrolan dengan sang kakak yang selalu bicara mengenai buku favoritnya, Madoka pun sengaja ikut membaca buku tersebut. Akan tetapi, hal itu yang dipemicu kebencian Madoka terhadap Akiyama Shinobu yang dirasa telah merebut perhatian sang kakak kepada dirinya. Dan begitu mendengar kematian Kazuhito, tentu bisa kalian bayangkan sesyok apa mental Madoka yang hal itu bisa kita lihat dari ekspresi gadis tersebut. Selain itu, fakta lain adalah Madoka tak benar-benar bisa membaca pikiran dogi di hadapannya, terbukti ketika Kazuhito mencoba bertanya bagaimana keadaan ayah ibunya, Madoka malah merespon dengan jawaban berbeda yang terkesan lebih ke arah tidak nyambung. Belum diketahui alasan kenapa Madoka menganggap anjing ditangkapnya sebagai si kakak yang telah tiada. Tapi kalau menurut Mimin pribadi, Madoka mengalami delusi atau kondisi di mana sang penderita tak bisa membedakan mana yang nyata dengan yang tidak. Dan ia sengaja menggunakan buku sebagai umpan karena mengira sang kakak pasti akan masuk ke dalam jebakannya. Alhasil untuk melepas rasa kerinduan, Madoka sudah menyiapkan sepiring kare yang bumbunya tak hanya cabai saja, tapi beruntung sebelum suapan pertama masuk ke dalam mulut Kazuhito, gadis itu mendidak pergi dari sana karena kelupaan sesuatu yang harus dibelinya. Berpindah ke kediaman Kirihimi, setelah dijelaskan mengenai identitas Madoka, Kazuhito pun memohon bantuan kepada majikanya untuk dapat membalikan mental sang adik seperti semula. Dan gadis itu tentu tak keberatan untuk membantu, tapi menurut pendapat Kirihimi, aksi Madoka tak hanya dilakukan seorang diri, sebab ketika ia sedang mengejar orang mencurigakan sebelumnya, orang misterius tersebut mendidak hilang dengan hanya meninggalkan jejak berupa sebuah buku. Dan di tengah mereka menekan negera siapa sekiranya pelakunya, tak disangka Madoka mendidak datang langsung ke sana. Lantas, Kirihimi tak langsung memulai pertarungan, di mana ia pun mencoba meyakinkan Madoka untuk dapat menerima kematian kakaknya. Serta gadis itu juga bicara jujur kau Kazuhito tewas karena melindunginya dari aksi perampokan. Tapi meski remaja itu sekarang sudah tiada, Kirihimi akan tetap melanjutkan perannya sebagai seorang penulis sebagai cara agar ia tetap bisa mengenang sang penyelamatnya. Alhasil, akibat mendapat sedikit pencerahan dari Kirihimi, Madoka pun mulai bisa menerima kaos si anjing yang ia curik tak mungkin adalah kakaknya. Dan demi dapat menyelesaikan apa yang telah ia lakukan, gadis itu berniat melakukan pertarungan terakhir melawan Kirihimi agar dirinya bisa mengambil langkah maju. Nah, disini Madoka pun akhirnya membuka tas gitar di punggungnya yang ternyata adalah sebuah senjata unik yang ia beli secara online via COD, di mana benda tersebut bisa berubah bentuk serta fungsi menyesuaikan dengan lawan yang dihadapinya. Akan tetapi, Kirihimi yang hanya bermodalkan sebuah gunteng mampu mengimbangi serangan dari senjata tersebut, bahkan ketika benda itu berubah bentuk di sebuah meriam, Kirihimi dengan menggunakan guntengnya mampu menahan serangan proyektil seragus membelah pelurum jadi dua bagian. Dan mengetahui kau ia sudah tak memiliki kesempatan menang, Madoka pun akhirnya mengakui kekalahannya. Berhubung tujuan awal, Madoka datang jauh-jauh cuma untuk memastikan kematian kakaknya, terkuaklah sebuah fakta kau ia sama sekali tak ada kaitan dengan penyerangan misterius ataupun sosok yang dikejar oleh Kirihimi sebelumnya. Lantas, siapakah sebenarnya dalang dibalik kejadian tersebut? Kembali ke kediaman Kirihimi, tampak di pintu masuk Kazu itu sudah menunggu guna menyebut orang selain Kirihimi yang bisa membaca isi pikirannya. Dan ternyata orang ditunggu anjing tersebut rupanya adalah Hiragi Suzuna, serta wanita itu juga mengaku kau ialah orang dikejar Kirihimi sebelumnya. Dimana aksi tersebut sengaja ia lakukan demi dapat menghilangkan kebuntuan yang dialami oleh sang penulis dan pelaku penyerangan sebenarnya ternyata sudah lama ia bereskan. Akan tetapi, Kazu itu pun tak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Hiragi, dimana menurut dirinya Kirihimi tak perlu bantuan orang lain untuk dapat lepas dari kebuntuan yang tengah ia alami. Lalu di tengah panasnya perdebatan pendapat mereka, muncul gadis yang difokus utama dari semua masalah ini. Lantas Kirihimi pun langsung menegaskan kalau ia tak butuh bantuan orang lain untuk dapat lepas dari kebuntuan, sebab itu juga merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai seorang penulis. Serta apabila Hiragi berani melakukan tindakan serupa lagi, ia mengancam kebersikap baik pada Hiragi yang notabene adalah seorang masaukis. Setelah kejadian itu, terlihat Kazu itu yang tengah dimintai tolong oleh majikanya untuk mencari sebuah daleman, dimana karena Kazu itu sekarang adalah seekor dogi, ia pun diminta untuk menggunakan indera penciumannya demi dapat menemukan benda yang hilang. Lalu karena dibutuhkan sampel bau, Kazu itu pun mulai mengendus-endus tubuh tuannya, tapi karena lebih terkesan mencari kesempatan dalam kesempitan, Kirihimi pun clever langsung melempar anjing kecil tersebut. Dirasa tak cukup hanya berdua saja, Kirihimi pun manggil Hiragi guna memperluas area pencarian. Dan karena tak menemukan apa-apa di dalam rumah, mereka lalu pergi mendatangi gym langganan Kirihimi siapa tahu mungkin ketinggalan di sana. Sedangkan Kazu itu yang mager memilih untuk menjaga rumah sambil membaca buku. Namun disitulah ia merasakan sesuatu di bawah selimutnya yang tak lain adalah benda yang sejari tadi mereka cari-cari. Diceritakan sebelumnya ketika Kazu itu terbangun karena dingin, ia pun asal menarik kain untuk menambah kehangatan. Tapi tak sengaja yang ketarik malah benda pusaka dari tuannya. Serta tentu bisa kalian bayangkan bagaimana ekspresi gadis itu jika mengetahui kalau pelakunya ternyata adalah Kazu itu. Kembali ke Kirihimi, setelah pencariannya tak membuahkan hasil, ia pun pulang ke rumah dengan tangan kosong. Namun di sana gadis itu justru melihat kejanggalan, yakni lemari pakaian yang seperti diobrak-abrik, serta keberadaan Kazu itu yang menghilang entah kemana. Sebab Kazu itu ternyata ingin membelikan benda tersebut ke tempat semula, namun karena terkendala oleh posisi yang tinggi, maka satu-satunya cara yang terlintas adalah dengan mengubur barang bukti di tempat sepi. Akan tetapi, Kazu itu malah melihat pemandangan yang agak aneh, yakni dari seorang pelayan bernama Moribe Sachi yang tengah melakukan drama seorang diri. Lalu berdasarkan kalimat yang diucapnya, Kazu itu pun sadar kalau itu adalah dialog dari sebuah buku sastra yang cukup terkenal karangan seorang penulis bernama Himehagi Momiji. Tapi di tengah seruan Sachi berdrama, semua itu pun seketika terhenti saat ia menyadari ada seekor hewan diam-diam menyaksikannya. Di sisi lain, terlihat Kirihime yang tengah mencari keberadaan Kazu itu dengan perasaan cemas sebab ia sempat mendengar berita kalau di jalan raya ada kejadian kecelakaan lau lintas yang melibatkan hewan. Dan tampaknya hal tersebut sebentar lagi akan terjadi pada kasu itu yang tengah dikejar oleh seorang pelayan psikopat. Beruntung di waktu yang tepat, dirinya diselamatkan oleh Kirihime, sehingga perhatian gadis itu otomatis langsung tertuju ke arah Sachi. Akan tetapi sebelum terjadi aksi pergelutan di sana, sang pelayan yang tak mau terlambat pulang lebih milih untuk menyarungkan sapunya lalu pergi. Namun hukuman bagi Kazu itu tetap tidak terkelakan ketika Kirihime melihat benda yang ia cari-cari ternyata dibawa oleh hewan peliharaannya sendiri. Cerita berpindah pada Kirihime bersama Kazu itu yang sedang membeli buku, dan secara samar-samar ia merasakan ada seseorang seperti sedang menguasinya. Diceritakan beberapa hari sebelumnya, gadis itu kerap mendapat serangan dari beberapa orang penguntit yang tentu semua berhasil dibantai habis olehnya. Namun masih menjadi misteri apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama mereka. Kesampingan hal itu dulu, demi dapat menambah omset penjualan, sang pelayan toko pun menawarkan buku yang dirasa story-nya lumayan bagus pada Kirihime. Dan karena melihat Kazu itu tampak tertarik untuk membacanya, ia pun jadi membeli buku tersebut. Tapi begitu sampai ke rumah, insting Kazu itu langsung sadar kalau ada seseorang yang telah masuk ke sana lalu menambah jumlah buku di lemari. Atau lebih tepatnya, buku dengan judul yang sama seperti yang baru dibeli tadi. Dan karena aksi sang pelaku sangat rapi sampai-sampai tak membuat alarm keamanan jadi berbunyi, maka satu-satunya petunjuk yang tersedia talen adalah buku itu sendiri. Kesimpulan dari hasil investigasi mereka adalah tak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, kecuali sang penulis novel bernama Fujimaki Hotaru yang seperti mengikuti gaya penulisan novel buatan Kirihime. Lalu ketika memanggil Hiragi untuk mengetahui identitas Fujimaki, diketahui lah kalau penulis tersebut merupakan putri dari seorang penulis lawas bernama Ozawa Susan bukan Maria, serta dirumorkan kalau ia menggunakan pengaruh ayahnya agar membuat buku tersebut dapat laris di pasaran. Singkat cerita ketika sore, supaya bisa cepat sampai ke tempat tujuan, Kazuhito pun mengajak untuk melewati jalan pintas berupa sebuah gudang terbang kalai. Namun tak disangka mereka ternyata sudah dikepung oleh banyak stalker yang lebih seperti dihipnotis oleh sesuatu. Dan sayang tidak dijelaskan bagaimana proses Kirihime mengalahkan mereka, karena tahu-tahu muncul seorang pria yang tak lain adalah Ozawa Susan. Dan tiba-tiba... Lantas, berhubung pria parubaya itu masih tak mau buka suara, Kirihime pun sedikit menggunakan kekerasan untuk dapat membuatnya bicara. Hingga terkuaklah kalau memang benar ia adalah penyusup yang telah masuk ke dalam kediaman Kirihime, serta alasan ia melakukan hal tersebut adalah karena dimintai tolong oleh putrinya. Dan fakta lain adalah, pria parubaya itu ternyata bukanlah orang yang hipnotis para stalker, melainkan putrinya lah pelaku sebenarnya. Kemudian ketika malam, mereka pun akhirnya sampai ke lokasi yang dituju, yang rupanya adalah sekolah tempat Kazuhito menimba ilmu dulu. Lalu mulai dari sini, mereka pun berpencar satu sama lain guna dapat menurunkan lokasi Fujimaki berada. Akan tetapi, bukannya mencari ke tempat yang sekiranya berpotensi, Kazuhito melah sengaja datang ke perpus yang di sana ia mendidak teringat dengan janji yang ia buat ketika masih hidup dulu. Dan dirinya lombongkan beberapa buku dari lemari untuk menarik keluar setumpuk kertas, tapi disitulah Kazuhito ternyata sudah ditunggu oleh seorang gadis bernama Ozawa Hami. Diceritakan dulu, pertemuan antara Kazuhito dengan Hami terjadi secara kebetulan, tepatnya ketika Kazuhito masuk ke perpus dan tak sengaja melihat tumpukan naskah di meja lalu berakhir dengan membacanya. Tapi ternyata penulis dari karya tersebut adalah Hami yang tengah bersembunyi di kolong meja. Alasan gadis itu melakukan hal tersebut adalah karena pengaruh dari sikap pemalunya yang langsung aktif jika bertemu dengan orang baru. Namun Kazuhito yang dasarnya adalah seorang maniak buku pun tak mempermasalahkan hal tersebut selain meminta Hami untuk melanjutkan novel buatannya. Serta dari situ pula terjalin kedekatan di antara mereka, sampai-sampai Hami membuat janji dengan apabila naskah tersebut sudah selesai, ia ingin Kazuhito menjadi orang pertama yang membacanya. Sebenarnya, Hami sama sekali tak mengerti apa yang diucapkan oleh Kazuhito, tapi alasan ia bisa mengetahui kalau anjing dihadapannya adalah orang yang pernah membuat janji dengannya dulu adalah karena hanya Kazuhito lain tahu posisi naskah tersembunyi itu berada. Dan alasan ia merencanakan penyerangan pada Kihime supaya bisa mengenyapkan gadis tersebut yang dengan begitu otomatis membuat dirinya yang disebut sebagai peneru bisa menjadi sang original itu sendiri. Alhasil, begitu mengetahui kalau Kazuhito mempunyai hubungan spesial dengan Hami, Kihime pun otomatis langsung cemburu, tapi berhubung lawannya kali ini adalah seorang penulis, maka metode pertarungan yang akan mereka lakukan adalah adu cepat menulis naskah sebanyak 100 lembar dan apabila Hami berhasil menang, maka Kihime harus mundur dari profesinya sebagai seorang penulis. Dijelaskan, perselisihan antara penulis sudah sering terjadi sejak dulu kalah dan demi mencegah adanya pertumpahan darah, maka diadakanlah kontes menulis sebagai ajang untuk dapat membuktikan kemampuan sebagai seorang sastrawan. Jika dilihat dari segi pengalaman atau kemampuan, tentu Kihime lebih unggul dibandingkan dengan lawannya. Akan tetapi, pertandingan kali ini ternyata tidak berjalan secara sportif, melainkan Hami menggunakan beberapa trik untuk mengganggu konsentrasi Kihime. Seperti menggetarkan meja, sengaja menuangkan tinta, serta seperti melakukan semacam hipnotis guna mengganggu konsentrasi lawannya. Namun meski demikian, Kihime tetap lebih unggul dengan dirinya tetap bisa fokus melanjutkan apa yang harus ia kerjakan. Alhasil dikeluarkanlah satu trik pamuka supaya dapat menang, yakni dengan mengambil alih alam bawah sadar Kihime guna menyerang dirinya sendiri. Dan ternyata hal tersebut bisa dilakukan karena dari buku yang Kihime baca sebelumnya, Hami sengaja menanamkan semacam kata-kata sugesti sekaligus itulah alasan kenapa ia bisa melakukan hipnotis masal pada banyak orang sekaligus. Tapi apakah Kihime akan kalah di situ? Ya, Kihime tetap lanjut menulis sekalipun hanya dengan menggunakan mulut saja. Dan ketika pertandingan sudah berada di detik-detik terakhir, tiba-tiba... Pada akhirnya, Hami pun harus menerima kau kemampuannya belum cukup untuk mengalahkan sang idola. Tapi Kazuo itu kembali datang menyemangati gadis itu meminta agar ia tetap melanjutkan karyanya sebagai seorang novelist yang hal itu pun ikut didukung oleh Kihime sebab ia bisa merasakan ada suatu bakat terpendam dari Hami. Pada bagian terakhir, tampak Hiragi yang kembali datang berkunjung di mana ia bermaksud menawarkan pada Kihime untuk mulai mempublikasikan identitas aslinya kepada publik yang mana hal itu bertujuan mendongkrak tingkat popularitas serta juga sudah dilakukan oleh Maxi supaya dapat dikenal luas. Tentu, bisa dipastikan akan muncul berbagai reaksi serta tanggapan mengetahui kalau penulis dari buku yang selama ini mereka baca ternyata berasal dari seorang gadis berusia 20 tahun. Tapi mengingat hasil tulisan tangan yang luar biasa dari Kihime, maka hal tersebut tak akan menjadi masalah. Namun Kihime sama sekali tidak tertarik, malahan mengabaikan Hiragi seolah-olah menganggapnya tak pernah ada di sana. Tak menyerah begitu saja, meski Kihime terus mengabaikannya, Hiragi sudah menyiapkan berbagai pakaian yang sekiranya cocok dikenakan saat acara Gatering sedang berlangsung. Dan jika kalian tanya bagaimana cara Hiragi akan memakaikan pakaian tersebut, inilah caranya. Ya, dengan menggunakan semacam teknik khusus, ia dapat dengan cepat mengganti pakaian Kihime sesuai dengan seleranya. Serta untuk mengatasi sikap Kihime yang pasti tak mau diajak pergi ke acara, Hiragi sudah menyiapkan sebotol miras siapa tahu bisa merubah keperluan Kihime menjadi lebih lembut. Oke, mari memikirkan slow motion apa yang dilakukan oleh Hiragi sebelumnya. Pertama, ia bergerak dengan kecepatan suara untuk menuangkan miras ke gelas Kihime, kemudian kembali ke posisinya seperti semula. Lantas, akan jadi seperti apakah keperibadian Kihime jika sedang mabok? Apakah akan jadi lebih sadis dari biasanya? Tapi ternyata, sikap gadis itu justru berubah 180 derajat dari biasanya, yang hal itu otomatis membuat Hiragi Shimasukis jadi sangat terpukul karena tak menerima siksaan seperti yang ia bayangkan. Namun kesampingan hal itu dulu, sebab Kihime yang sedang teler justru mengajak Kazuhito untuk menikah, bahkan mulai membayangkan acara pernikahan mereka yang dihadiri oleh sahabat, kerabat terdekat, saudara, bahkan orang tua Kazuhito itu sendiri. Scene akhir menampilkan Kirihime yang sudah kembali seperti semula, dan kehidupan Kazuhito sebagai seekor anjing masih akan terus berlanjut. Tamat. Oke minasan, cukup sekian lalu cerita dari anime menjudul Inu Tohasa Miwa Sukayo kali ini. Jujur, sebenarnya Mimin sudah lupa sama film satu ini, tapi pas nonton anime Inu Hero kemarin yang konsepnya hampir-hampir mirip, eh jadi penasaran buat nonton lagi. Pesan yang bisa diambil dari anime satu ini adalah, capailah sesuatu yang bisa dibanggakan karena umur takkan ada yang bisa menebak. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa, matane.